Dalam pelaksanaan uji kompetensi kejuruan tahun 2017-2018, SMK Muhammadiyat 3 Karanganyar menggandeng Astra dan Nas Moko untuk memberikan jaminan dan pengawasan terhadap hasil kelulusan siswa di SMK Muhammadiyat 3 Karanganyar. SMK merupakan pencetak dan penyumbang tenaga kerja di perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri yang sangat besar. Untuk itu perlu pengawasan dan pengontrolan kualitas kelulusan dari sekolah-sekolah menengah kejuruan. Seperti halnya yang dilakukan SMK Muhammadiyat 3 Karanganyar yang mempunyai tiga jurusan yaitu teknik kendaraan ringan atau TKR, bodi repair, dan teknik sepeda motor. Uji kompetensi kejuruan atau UKK merupakan kegiatan pengujian kompetensi produktif yang dapat dikuasai seorang siswa setelah menjalani perjalanan masa pembelajaran 3 tahun di sekolah kejuruan. Dengan melibatkan dunia usaha secara langsung, merupakan trik atau cara untuk standarisasi kelulusan yang sesuai dengan permintaan kebutuhan dunia kerja. Kalau untuk kesannya sih, untuk entry sudah bagus, karena saya lihat tadi untuk siswa sudah SOP, safety juga sudah oke. harapannya sih biar ini, nanti bisa lebih sesuai dengan industri, sehingga nanti industri kita bisa memperbut untuk jadi teknisi di industri. Kalau prakrutin kita sudah menerima, setiap bulan pasti ada, dan kita sudah bersifatnya kontinu, jadi terus-menerus, tidak putus. Dan di entry memang cuma satunya, entry yang PKL di Nasmuko yang berani 6 bulan, karena yang lain masih di angka 3 bulan, ada cuma 4 bulan gitu saja. Harapannya sih pastinya bisa diterima, karena dari MPRI pun sudah ada yang direkrut untuk PSG di Nasmuko, itu kita di TSE juga sudah ada yang bisa lolos, ya harapannya sih nanti bisa menjadi karyawan di Nasmuko juga. Terlibatnya dunia industri dalam penyelenggaran uji kompetensi ini juga merupakan ajang promosi kelulusan siswa SMK Momodai 3 Karanganyar. Sri Widada memberitakan dari Karanganyar, Jawa Tengah.